Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang delpi jadi kita coba membuat interface menggunakan delpi ya untuk awal-awal coba kita buat interface yang sederhana seperti kalkulator oke pertama kita ambil disini adalah ada lebih ada lebih 7 yang gunakan ini versinya versi 7 tahun 2002 masih bisa digunakan dan masih layak Oke ini tampilannya ini adalah jendela utamanya ya ada file dan sebagainya disini adalah objek tri dan objek inspektor jadi untuk keterangan-keterangan dan ringkasan dari project yang telah kita buat ini adalah pemogramannya ini adalah objek orientenya jadi kita nanti menaruh meletakkan objek disini ya Oke ini kita save all dulu di dokumen aja oke kita namain ini kalkulator ya disini untuk namanya ini tidak usah diganti nggak papa langsung ya sudah kita ambil ini oke oke untuk label ini kita kasih nama nah ini untuk keterangannya oke keterangannya jadi label satu ini bisa dilihat sebelah kiri mau kelembang mengganti namanya disini oke jadi captionnya adalah misalkan adalah angka satu label dua kita ganti angka dua angka satu ini disini di sini ada keterangannya banyak ya with visible desktop true-true dan sebagainya ya oke terus kita isi sebelah kanannya angka satu berupa layar 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 oke ini ke atas ini kita cek oke gini aja terus bawahnya itu ada hasil hasilnya ya terus oke sekarang kita edit ini edit ini kita hapus aja ya terus kita kasih nama nah edit name edit satu ya jadi yang ini tadi adalah teksnya dalam ini adalah namanya namanya ini adalah bisa diganti namanya menjadi seangka angka-angka satu ya oke ini kita teksnya namanya adalah angka dua terus teksnya kita hapus namanya adalah teksnya kita hapus namanya adalah hasil oke oke terus kita taruh push button ini namanya adalah tambah oke terimakai oke yuk namanya adalah Oh captionnya adalah Tambah Gak bisa Maaf captionnya Jadi buton 1 namanya adalah Tambah Terus tampilannya adalah Di caption Tampilannya adalah plus Oke Ini adalah Captionnya adalah main Mainnya gitu jajar 3 Terus namanya adalah Kurang Tambah minus Tambah kurang Ya Terus Satu lagi Namanya ini adalah Kali Captionnya adalah Silang Terus Ini adalah Bagi Captionnya adalah bagi Namanya adalah bagi Jadi ini ada banyak Cari yang kira-kira Benar-benar dibutuhkan saja Bisa diotak-atik disini Visible Bisa ganti false Tag top dan sebagainya Oke Sudah kita tambah satu lagi Namanya adalah Clear Hapus Captionnya adalah C C C besar biasanya Terus Oke Terus satu lagi Captionnya adalah Quit Namanya Kita ganti Name Quit juga Oke Sekarang H ini namanya Berorientasi obyek ya Terus Kita bisa Program ini Yang diperlu Diprogram adalah Ini Ini Angka 1 Angka 2 Angka sel Dan plus min plus min ini ya Angka 1 Kita double klik Oke Ini adalah programnya Untuk Variable nya Kita Pakai Ini sudah Saya buatkan Supaya agak cepat Variable nya adalah A B Dan C A Untuk angka 1 B Angka 2 C Angka 3 Oke Terus Angka 1 Maaf Terus Plus ini adalah Rumusnya adalah Plus itu Nah ini Ditaruh diantara Begin N N N Titik koma Ya Jadi Seperti itu Edit Satu Teks Ini Kita ganti Namanya Angka 1 Dan angka 2 Angka 1 Dan angka 2 Sudah Yang kurang Sama Seperti tadi Jadi Antara begin Dan end Tapi ini adalah A Min B Ya Jadi A itu Inputan Ke Sini Ya Terus B itu Ini A plus B A min B Hasilnya Tertulis Di Sini Min Kali Kali Itu sama Dengan Yang di Atas Jadi ini Ada Prosedur T form Satu Kali Klik Ya Ada Kalinya Yaudah Kita ganti Nama Kali Tadi Ini Dikalikan Kali Itu adalah Bintang Oke Bagi Oke Bagi Seles Oke Sudah C C Itu Clear Diganti Angka Kuit Kuit Itu Close Sudah Semua Bisa Kita Running Project Run Oh Ini Ada Yang Salah Jadi Ini Itu Namanya Adalah Hasil Ini Itu Namanya Adalah Hasil Namanya Adalah Hasil Oke Berarti Ada yang Salah Semua Ini In Satu Empat ini adalah hasil angka 1 7 angka 9 ditambah hasilnya 16 terkadang hasilnya 2 dikali hasilnya 63 terbagi hasilnya 0,77 ini kepanjangan bisa dikecilkan bentuknya yang ideal oke itu berarti sudah benar jadi tadi itu namanya AB dan hasil tag jadi kenapa hasil tag karena yang disini tadi namanya hasil hasil makanya tadi hasil tag hasil tag jadi hasilnya diisi adalah jadi penjelasan programnya A itu kita akan memasukkan angka disini ya angka yang kita masukkan itu dibaca sebagai string ya dibaca sebagai string dibaca sebagai string supaya ditambah string atau kalimat atau kata supaya bisa ditambahkan harus dibuat ke float atau angka jadi string itu float dimasukkan ke A yang disini yang disini angka 2 kita masukkan 7 9 tadi ya itu dibaca angka 2 text itu dibaca sebagai text maka harus dibaca ke float lagi string itu float masukkan ke B terus disini hasil tag ini karena yang tertera tertampil disini adalah semuanya tadi adalah text yang ditampilkan disini ini juga harus text ya maka A plus B itu hasilnya adalah float atau angka maka harus dibaca ke text float itu string baru dimasukkan hasil text ya gitu ya oke dari sini ini sama-sama penjelasannya ya oke terus habis itu bagaimana kalau kita mau menyimpan menyimpan Excel-nya bisa di build project ya oke sudah kita tarik kalkulator kita cari file Excel-nya aplikasinya ya ini ya tampil ya jadi sudah berupa aplikasi 9 ini adalah 11,6 ditambah dikali dikurangi dibagi ya C menghapus quit oke seperti itu pertemuan kali ini terima kasih atas atas terima kasih telah mendengarkannya dan semoga bisa dipahami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton